Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami di seluruh kursus sharing Bantuan Langsung Tunai Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Solusi jika bantuan PKH tahap 3 lewat post sampai saat ini belum cair Nah untuk mengetahui solusinya bagaimana Mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Baiklah teman-teman kita langsung saja ke solusinya Bagaimana jika bantuan PKH tahap 3 lewat post sampai saat ini belum cair Nah untuk yang pertama Untuk memastikannya silahkan di cek dulu di aplikasi cekbansos Atau melalui website cekbansos.kemansos.go.id Kalau disitu sudah tertera periodenya Juli sampai September Berarti kemungkinan masih ada harapan teman-teman ya Dan kemudian di cek lagi dipastikan di keluarganya Itu tidak ada yang memiliki BPJS ketanaga kerjaan Nah kalau dua hal itu sudah di cek Bisa langsung datang ke kantor post Untuk menanyakan atas nama saya dengan nomor KTP ini Apakah masih dapat atau tidak Karena di kantor post itu bisa di tracking bantuannya Sudah keluar atau belum disalurkan Nah nanti datang ke kantor post pusat ya Jadi bukan kantor post cabang Jadi cari kantor post paling besar di daerah tersebut Kemudian bawa seperti KTP dan KK Walaupun tidak ada undangan pun tidak apa-apa ya Karena kita kan cuma menanyakan apakah dapat bantuan ataupun tidak Apalagi diperkuat dengan bukti cek bansos Misalnya dengan periodenya yang sudah berubah Dari Juli sampai September ya Nah seperti itu teman-teman ya Cara untuk solusinya Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan Kesempatan kali ini Terkait informasi solusi jika bantuan PKH tahap 3 lewat post Sampai saat ini belum cair Terima kasih banyak atas perhatiannya Dan kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa tunggu informasi kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!